Kebahagiaan bukan dilihat berapa banyak harta yang kita miliki, tapi kebahagiaan tergantung ketentera manjiwa. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi Kama yuhibbu Rabbuna wa yarabha Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi al-tayyibin wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin wa attabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka ental alimul hakeen wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim Allahumma al-limna ma yunfa'una wa unfa'na bima'allamtana Allahumma atina min indika rahmah wa al-limna min ladunka ilman nafi'ah Amma ba'dun Para jama'ah suhu Masjid al-Mahdi yang dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Atas nikmat-nikmatnya yang tak terhingga Yang tak terhitung Apabila kalian berupaya untuk menghitung nikmat Allah Kalian tak akan mampu untuk menghitung Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita Yang terbesar adalah Hidayah yang Allah anugerahkan buat kita Walaupun kita hidup sehat Hidup dalam keadaan berkecukupan Di tengah-tengah Berbagai macam nikmat yang Allah berikan pada kita Kalau kita hidup tanpa hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita akan Mirip dengan seorang yang merabah-rabah di tengah-tengah kegelapan Dia tidak mengenal Dari mana dia berasal Kemana dia akan pergi Untuk apa hidup dalam kehidupan dunia ini Dan bagaimana cara hidup yang benar Tanpa dia memahami hal ini Maka kehidupannya seluruhnya Betul-betul dalam kegelapan Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengisahkan ucapan penghuni syurga Sebagai ungkapan syukur mereka Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan bimbingan Yang telah memberikan bimbingan tuntunan bagi kami Hingga kami sampai ke dalam kehidupan syurga yang begitu indah Terbebas dari adab dan murkanya Dan tidak mungkin kita akan mendapatkan petunjuk Tanpa hidayah Yang Allah berikan kepada kita Sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami Telah datang dengan membawa kebenaran Tapi sayang Kebenaran ini sekarang Nilainya begitu rendah Dibandingkan dengan dunia Dan hiasannya Ternyata hidayah ini Hidayah yang dipandang remeh Dimana manusia lebih mengagungkan dunia dan pemilik dunia Mengagungkan kekuasaan dan orang-orang yang berkuasa Sedangkan hidayah petunjuk Allah Yang membuat kita dapat mengenali Tujuan hidup kita Dan juga membimbing kita, menuntun kita Menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih mulia Ternyata pada saat-saat ini Menjadi sesuatu yang harganya amat murah Betul gak Bapak Ibu Sahlia? Kita saksikan bagaimana orang yang tertipu dalam kehidupan dunia ini Berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan Seolah-olah mereka akan hidup kekal Begitu pula mengumpulkan harta Sedangkan bekal untuk hari akhirat yang abadi Mereka lupakan Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kita tiba di hari akhirat nanti Allah mengisahkan kepada kita Dialog antara Allah dan mereka-mereka Yang dibangkitkan di hari akhir Mungkin orang akan berkata Ini kan belum terjadi Belum terjadi Memang belum terjadi Di masa yang akan datang bagi kita Tapi bagi Allah yang ilmunya Tidak terbatas oleh dimensi ruang Dan waktu Alimul ghaibi Wa syahadah Bagi Allah yang lalu Yang kini yang akan datang Semua jelas Sedangkan bagi kita Kalau belum waktunya Kita belum mengetahui Jadi Allah Kisahkan dialog antara Allah Dan penghuni syurga Allah bertanya kepada mereka Suatu dibangkitkan Berapa tahun kalian Hidup dalam kehidupan dunia Dijawab Oleh manusia pada saat tersebut Termasuk kita Ya Allah Paling-paling kita hanya tinggal satu hari Atau Setengah hari Dijawab oleh Allah Ketahuilah Sesungguhnya kalian hidup Di dunia ini Amat-amat singkat Kalau kalian tahu Apabila kalian tahu Pada akhir surah Al-Ahqaf Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan nasihat kepada nabinya Dalam menyampaikan dakwahnya Penuh tantangan Penuh penderitaan Bahkan dicerca Dicaci Dimaki Dan dibusui Bahkan diperang Fasbir Fasbir Kama Sobara Ulul azmi Minar rusul Fasbir Kama Sobara Ulul azmi Minar rusul Bersabarlah Bersabarlah Engkau Wahai Rasulullah Sebagaimana Para nabi yang memiliki Tekad yang besar Bersabar Seperti nabi Nuh hidup Sembilan ratus Lima puluh tahun Begitu pula Nabi Allah Hud Nabi Allah Salih Nabi Allah Shu'aib Nabi Allah Lut Bukan hanya Ditolak dakwahnya Istrinya Mengkhianatinya Bukan hanya Istrinya Mengkhianatinya Bahkan Mereka Ingin mengganggu Tamu-tamu Yang datang Kepada nabi Allah Lut Nabi Allah Lut mengatakan Kalau kalian Ingin Kalian dapat Menikahi putri-putri saya Mereka mengatakan Kami tidak berminat Terhadap putri-putrimu Sebagaimana yang Kabupatau Karena jiwa mereka Dikuasai oleh Hawa nafsu Terhadap Sesama jenis mereka Ini merupakan Dosa pertama Yang berhubungan Dengan hem Homoseksual Yang terjadi Di tengah-tengah manusia Hukumannya Allah Jatuhkan pada mereka Allah terbalikkan Pertama Allah turunkan Hujan batu Setelah itu Allah terbalikkan Bumi di atas mereka Yang tertinggal Saat ini Sebagai saksi Sejarah Lautan mati Di wilayah Akabah Jordania Jadi kita lihat Bagaimana Para nabi Para rusul Sebelumnya Menghadapi cobaan Allah memberikan Hiburan Buat nabinya Sabar Fasbir Kama Sabara Ulul azmi Minal rusul Lalu Allah bilang Ka'annahum Yawma Yaraunaha Lam Yalbathu Illa Sa'atan Minnahar Balagun Wahaliyuhu Laku Illal Qawm Al-Fasir Ketahuilah sesungguhnya Mereka Ketika mereka Dibangkitkan Nanti Waktu mereka Menoleh ke belakang Melihat kehidupan Dunia Mereka merasa Seolah-olah Hanya tinggal Beberapa saat Dari Waktu Siang Sa'ah Minnahar Beberapa saat Dari Waktu Siang Balagun Tugas kamu Wahai Rasulullah Hanya menyampaikan Bukan Memaksakan Mereka Untuk menerima Hidayah Lalu Allah mengatakan Bukankah Yang akan Dibinasakan Allah Hanya orang-orang Yang fasik Kalau Seandainya Bapak Dan ibu Sekalian Mau berangkat Menuju Ke Surabaya Kita melihat Cikampek Dekat gak Dekat gak Dekat gak Ada sekalian Dekat Tapi Kalau yang kita Tuju Cikampek Kita merasa apa Merasa Jauh Nah Kalau Kita hidup Dalam Kehidupan Dunia Lalu Kita melihat Sifulan Hidup 50 tahun Kita hidup 70-80 tahun Kita merasa Seolah-olah Kita hidup Panjang Tapi Bandingkan Kita hidup 100 tahun Dalam Kehidupan Dunia Dibandingkan Dengan akhirat Tiada akhir Sedangkan Satu hari Di sana Sama Dengan Seribu Tahun Dalam Hitungan Kita Berarti Kalau Bapak Ibu Diberikan Usia 100 tahun Berarti Kita hidup Hanya Seperspuluh Satu hari Di akhirat Betul Betul Satu hari Di sana Satu hari Sisi Tuhan Sama Dengan Seribu Tahun Dalam Hitungan Karya Jadi Kalau kita Hidup 100 tahun Katakan Dengan Penuh Kesenangan Penuh Kebahagiaan Dan Tidak Mungkin Terjadi Pada Manusia Pasti Kenikmatannya Lebih sedikit Dibandingkan Derita Dan Apa Dan Pusingnya Seorang Yang mengejar Harta Benda Dibandingkan Kenikmatan Yang Allah Berikan Padanya Tidak Sebanding Semakin Kaya Semakin Banyak Larangan Yang dokter Berikan Padanya Jangan Makan Ini Jangan Makan Itu Tidurnya Terganggu Dan Dia Menjaga Harta Bukan Dijaga Oleh Hartanya Beda Dengan Iman Dan Ilmu Yang Menjaga Dia Hingga Imam Ali Mengatakan Anta Tahrusul Mal Wal Ilmu Yah Rusuka Kamu Yang Menjaga Harta Sedangkan Ilmu Yang Menjaga Kamu Ahlud Dunia Orang-orang Yang memiliki Dunia Mereka Mati Bahkan Dalam Hidup Mereka Tapi Orang-orang Yang Diberikan Keimanan Ketakuan Dan Ilmu Walaupun Mereka Telah Meninggal Dunia Cerita Mereka Menjadi Tutur Contoh Dan Tauladan Seperti Kita Saksikan Orang Seperti Bilal Salman Al-Farisi Orang Yang Dikenal Dari Kalangan Hamba Sahaya Bukan Dari Kalangan Pemuka Pemuka Quraish Tapi Islam Islam Memuliakan Dan Mengangkat Martabat Mereka Bukan Merendahkan Mereka Memanfaatkan Mereka Tapi Memuliakan Martabat Mereka Mereka Sudah Meninggal Dunia Tapi Kaum Muslimin Mengenal Siapa Itu Salman Mengenal Siapa Itu Bilal Betul Nggak Tapi Ahlu Dunia Begitu Mereka Mati Orang Lupa Pada Mereka Bahkan Pada Masa Hidup Mereka Sebetulnya Mereka Takubah Hanya Bagikan Orang Orang Yang Mati Jadi Jadi Kalau Bapak Ibu Renungkan Sama-sama Apa Yang Bapak Pilih Dunia Yang Penat Penuh Dengan Penderitaan Penuh Dengan Kesedihan Kedukaan Perselesihan Pertentangan Singkat Umurnya Atau Hari Akhiran Yang Penuh Dengan Keindahan Yang Penuh Dengan Kedamaian Kecintaan Tidak Lagi Ada Kebencian Dan Permusuhan Kita Bukan Berhadapan Dengan Sungai Sungai Yang Penuh Dengan Sampah Dan Kotoran Tapi Sungai Sungai Syurgawi Sungai Sungai Yang Memancarkan Mata Air Yang Jernih Bening Yang Mengitari Rumah Kita Belum Lagi Apa Sungai Sungai Susunya Bukan Berasal Dari Sapi Tapi Memancar Dari Mata Air Belum Lagi Sungai Sungai Khamarnya Yang Aromanya Seberbak Dari Mata Air Syurgawi Yang Tidak Memabukkan Belum Lagi Mata Air Yang Memancarkan Madu Yang Mengalir Dalam Bentuk Sungai Yang Mengitari Rumah Rumah Mereka Ini Bukan Terdapat Dalam Hadis Dalam Dongeng Tapi Dalam Al-Quran Di Dalam Yang Terdapat Sungai Sungai Yang Mengalirkan Air Yang Jernih Yang Tidak Berubah Aroma Maupun Rasanya Dari Air Yang Tidak Sama Sekali Apa Yang Tidak Asin Dalam Bahasa Arab Juga Bisa Berarti Asin Bahasa Indonesia Yang Menyengat Kan Orang Kalau Haus Minum Air Laut Hilang Haus Dan 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 Sungai Sungai Yang Mengalirkan Susu Yang Tidak Berubah Aromanya Dia Dia Mengalir Walaupun Telah Meninggalkan Mata Airnya Menempuh Berjalan Yang Jauh Tidak Sama Sekali Mengubah Rasa Maupun Aromanya Wa An Harum Min Khamril Ladhatil Lishari Dan Sungai Sungai Yang Mengalirkan Khamar Sari Sari Buah Yang Membuat Orang Merasakan Kenikmatan Tapi Tidak Merasakan Rasa Pusing Dan Mabuk Seperti Para Peminum Khamar Jadi Bara Siapa Ingin Meminum Khamar Khamar Syurgawi Tinggalkan Khamar Khamar Dunia Menjijikan Waliyah Yang Membuat Orang Kehilangan Akal Muntah Muntah Merasakan Kepusingan Membuat Rumah Tangganya Poran Poranda Begitu Pula Pergaulannya Di tengah Masyarakat Wa An Harum Min Asarim Musafat Dan Sungai Sungai Yang Mengalirkan Madu Yang Telah Dijernihkan Dibersihkan Dan Disaring Dari Kotorannya Ini Yang Allah Janjikan Bandingkan Dengan Kehidupan Kita Yang Tinggal Di Petak Petak Mirip Dengan Kandang Burung Sebetulnya Walaupun Istana Yang Megah Sebetulnya Kalau Dibandingkan Dengan Kenikmatan Syurgawi Semua Ini Lebih Banyak Menyita Perhatian Kita Meletihkan Kita Melelahkan Kita Dibandingkan Kenikmatan Yang Kita Semakin Sederhana Gaya Hidup Kita Semakin Nikmat Kehidupan Kita Tapi Semakin Apa Bermacam Macam Gaya Hidup Kita Semakin Menderita Dan Penat Hidup Kita Ada Orang Yang Punya Kebiasaan Berkeliling Kesana Berkeliling Kesana Makan Disana Makan Disini Dia Tidak Pernah Bisa Menikmati Tinggal Di Ada Sebagian Orang Merasakan Kenikmatan Kumpul Bersama Keluarganya Anaknya Cucunya Sebagian Orang Pusing Pusing Mereka Justru Memandang Anak Cucunya Dengan Penuh Kebahagiaan Makan Di rumah Dari Masakan Istrinya Tertawa Tersenyum Walaupun Mereka Mereka Tinggal Di Dunia Seolah Mereka Tinggal Di Syurga Kita Bisa Menikmati Nikmat Dunia Kita Asal Hati Kita Betul Betul Selalu Ingat Allah Bersama Allah Dalam Iringan Rahmat Allah Tidak Ada Sesuatu Yang Membuat Kita Merasa Tidak Nyaman Kita Enggak Mengatakan Sumpuk Perasaan Di rumah Bosen Enggak Nyaman Sama Sekali Sedangkan Dia Mengatakan Alhamdulillah Walaupun Tinggal Dalam Sebuah Gubuk Yang Kecil Dia Merasakan Tempat Luas Walaupun Makan Nasi Sederhana Dengan Lalapan Dengan Ikan Asin Atau Ikan Ikan Yang Murah Didapatkan Dari Empang Dia Bisa Tertawa Senang Tidur Dengan Lelak Bangun Juga Dengan Penuh Gairah Oleh Karena Itu Kebahagiaan Bukan Dilihat Berapa Banyak Harta Yang Kita Miliki Tapi Kebahagiaan Tergantung Tumak Ninatun Nasi Wasakina Tuhan Ketentraman Jiwa Kalau Harta Allah Berikan Pada Orang Yang Beriman Pada Yang Tidak Beriman Bahkan Yang Tidak Beriman Lebih Banyak Harta Yang Mereka Miliki Sebagai Siksaan Bagi Mereka Sampai Mereka Jarang Ketemu Istrinya Jarang Ketemu Anaknya Kemudian Rumah Rumah Yang Didiami Kendaraan Yang Dimiliki Yang Menikmati Supir Dan Tukang Kebun Sedangkan Dia Cuma Sebagai Pemilik Semua Biaya Dia yang Tanggung Supir Dia yang Bayar Begitupula Rumahnya Dia yang Membangun Tapi Yang Mendiami Rumahnya Sepanjang Waksud Tukang Kebun Sama Pembantu Rumah Tangkanya Tuan Rumahnya Dari Pagi Kerja Dimana Di kantor Hingga Malam Hari Berbagai Macam Persoalan Di Kepalanya Tukang Kebun Sama Pembantunya Bersihkan Rumah Setelah Itu Mereka Mandi Di kolam Renang Kemudian Sang Istri Sudah Siapkan Singkong Makanannya Kemudian Home Studio Tuan Siapkan Home Studio Tapi Ternyata Yang Menikmati Tukang Kebun Sama Pembantu Menonton Tidur Istirahat Tidak Ada Beban Sama Sekali Akhir Bulan Terima Gaji Siapa Sebetulnya Menjadi Tuan Tuan Yang pulang Ke rumah Sudah Letih Di malam Hari Suami Istri Terkadang Tidak Sempat Berbicara Mereka Tidur Terkadang Terdengar Pertengkaran Karena Terjadi Perselisihan Pendapat Antara Suami Sama Istri Nanti Anak Menuntut Ini Menuntut Itu Ada Kabar Anaknya Terkena Obat-obatan Anaknya Kecelakaan Anaknya Berbuat Seperti Ini Berbagai Macam Persoalan Di kepala Yang tidak Dirasakan Tukang Kebun Maupun Pembatunya Begitu Menghadiri Acara Undangan Makan Tuhan 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 Pilih Makan Yang Tidak Mengandung Garam Lalu Tuhan Rumah Taka Ini Pak Enggak Mengandung Garam Remaknya Juga Rendah Tidak Mengandung Gula Jadi Dia makan Makan Yang Tukang Kebun Bahkan Supirnya Berbagai Macam Kenikmatan Mereka Nikmati Habis Makan Kambing Guling Dia Cobain Sate Dengan Lontongnya Dia Cobain Juga Pak Sekalian Bakwannya Bakwan Malangnya Dia Cobain Juga Siomainya Si Tuhan Mandangi Orang Sebetulnya Siapa Yang Tuhan Saya Apa Dia Sampai Ada Tuhan Mukul Dia Punya Supir Tahu Diri Tahu Diri Kenapa Dia Tidak Bisa Makan Jadi Kalau Kita Perhatikan Para Jamah Sekalian Sebetulnya Apa Kenikmatan Dunia Apakah Dengan Memiliki Banyak Hal Apakah Dengan Ketenteraman Jiwa Kita Kesehatan Yang Allah Berikan Kepada Kita Kita Syukuri Kita Akan Merasakan Kebahagiaan Yang Luar Biasa Oleh Karena Itu Kenikmatan Syurgawi Nanti Allah Sediakan Untuk Siapa Tidak 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 Dharul Akhiratu Najaluhah Lillazina La Yuriduna Uluan Fil Arbi Wala Fasada Wal Akhibatur Allah Mempergunakan Kata Penunjuk Untuk Sesuatu Yang Jauh Kalau Hadah Untuk Sesuatu Yang Dekat Begitu Juga Hadihi Dalika Untuk Sesuatu Yang Jauh Begitu Juga Tilka Kenapa Allah Menunjuk Kehidupan Akhir Mempergunakan Kata Penunjuk Untuk Sesuatu Yang Jauh Menunjukkan Ketinggiannya Seperti Dalikal Kitab Untuk Menunjukkan Ketinggian Keagungan Kita Tersebut Yang Tidak Mungkin Dijangkau Oleh Makhluk Bagaimanapun Berilmunya Begitu Juga Tilka Darul Akhirah Jangan Kalian Bandingkan Dunia Kalian Dengan Kehidupan Akhirat Yang Begitu Agung Begitu Sempurna Naj'alu Hal Lathina La Yuriduna Uluan Fil Ardi Wala Fasada Yang Kami Sediakan Khusus Untuk Siapa Yang Kecongkakan Di atas Muka Bumi Dan Tidak Sama Sekali Ingin Melakukan Kerusakan Di atas Pada Akhirnya Kemenangan Kesuksesan Akan Diraih Oleh Orang Orang Yang Bertang Ini Barang Siapa Yang Ingin Menikmati Kenikmatan Di hari Akhir Nanti Jauhkan Diri Kita Dari Kecongkakan Kesombongan Dan Jangan Kita Melakukan Kerusakan Baik Dalam Rumah Kita Lingkungan Kita Maupun Di tengah-tengah Kehidupan Bangsa Kita Lakukan Segala Kebaikan Kalau Tidak Mampu Berbuat Kebaikan Tahan Diri Kita Dari Hal-hal Yang Tidak Baik Oleh Karena Itu Mereka Mereka Sekarang Sedang Mabuk Dengan Kekuasaan Menghalalkan Segala Cara Menolak Apa-apa Yang Datang Dari Allah Tidak Peduli Terhadap Bangsa Negara Dan Rakyatnya Kalau Mereka Orang-orang Yang Paling Merugi Kecuali Kalau Mereka Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Seorang Pejabat Ditawarkan Berbagai Macam Tawaran Untuk Ikut Melakukan Tindakan Tindakan Kolusi Dalam Perbuatan Yang Merugikan Bangsa Negara Kamu Sampai Kapan Begini Coba Lihat Teman-teman Kamu Masuk Pekerjaan Yang Tadinya Naik Kendaraan Bus Sekarang Sudah Punya Mobil Rumah Rumah Di Pinggir Pinggir Kota Sekarang Di Tengah Kota Di Daerah Yang Elit Dia Pergi Kemana Saja Dihargai Dihormati Kemana Undangan Dia Pergi Kalau Dulu Dia Datang Orang Tidak Melihat Sekarang Disambut Kalau Kamu Tidak Melakukan Hal Ini Kamu Akan Menyesal Nanti Kalau Kesempatan Hilang Masa Jabatan Kamu Sebentar Kamu Lihat Yang Tadinya Hina Dihormati Dihargai Allah Juga Tahu Yang Penting Jangan Berlebihan Kita Ambil Sebahagian Sebahagian Infa Di Jalan Allah Kalau Kamu Tidak Menerima Bagaimana Kamu Berinfat Bagaimana Kamu Menolong Orang Bagaimana Memperjuangkan Agama Dia Tersenyum Dia Mengatakan Bahwasannya Apa Yang Allah Janjikan Di Hari Akhirat Jauh Lebih Daripada Apa Yang Kalian Rasakan Pada Saat Ini Kamu Nikmati Sesaat Tapi Kamu Akan Menghadapi Hisap Yang Berat Di Hari Kemudian Nanti Sesungguhnya Apa Yang Allah Sediakan Di Hari Akhirat Jauh Lebih Baik Bagi Orang Yang Bertaqwa Kalau Seandainya Mereka Berakal Dan Berfikir Begitu Juga Ada Seorang Laki-laki Ditawarkan Seorang Wanita Yang Cantik Dari Keluarga Terpandang Terhormat Menarik Menawan Tapi Dia harus Menyesuaikan Gaya Hidupnya Dengan Cara Mereka Yang Tidak Islami Orang Mengatakan Kamu Bodoh Kurang Apa Orang Tuanya Yang Mampu Berada Wanitanya Cantik Pandai Kemudian Seorang Yang Bergelar Lagi Akan Membuat Martabat Kamu Terangkat Si Laki-laki Mengatakan Apa Saya Menginginkan Yang Lebih Baik Di Hari Akhirat Yang Allah Janjikan Lebih Cantik Lebih Mulia Lebih Suci Yang Tidak Pernah Terjamah Tersentuh Baik Oleh Jin Maupun Manusia Tapi Tapi Apa Apa Yang Saya Terima Dalam Kehidupan Dunia Tapi Dengan Melakukan Penyimpangan Pelanggaran Bertambah Waktu Hidup Saya Akan Menderita Merana Orang Kalau Selalu Mengingat Yang Di Hari Akhir Dia Akan Melihat Kehidupan Dunia Ini Sepele Kecil Oleh Karena Itu Kenapa Nabi Selalu Mengatakan Perbanyaklah Kalian Mengingat Kematian Dengan Kita Mengingat Kematian Kita Menyadari Tidak Lama Kita Akan Meninggalkan Dunia Dengan Kita Mengingat Kematian Kita Akan Berbekal Untuk Hari Akhir Pada Saat Kita Meninggalkan Dunia Dengan Hati Yang Tenang Dan Damai Walaupun Dulu Tidak Memiliki Apa Apa Kita Akan Merasakan Kebahagiaan Orang Bertanya Bagaimana Anak-anak Keluarga Yang Kamu Tinggalkan Sebagaimana Allah Merawat Saya Sepasrahkan Keluarga Saya Juga Kepada Allah Berapa Banyak Orang-orang Tua Meninggal Dunia Anak-anak Hidup Bersama Ibunya Ibunya Yang Kerja Susah Payah Untuk Menyekolahkan Anaknya Dengan Membuat Kecap Dan Menjual Kecap Yang Memiliki Kecap Korma Saat Ini Kecap Korma Durunya Yang pertama Mengolah Dan membuat Adalah Seorang wanita Janda Memiliki Banyak Anak Dia Berdagang Kecap Sambil Menyekolahkan Anaknya Salah Seorang Anak Yang Menjadi General Anak-anak Yang Berhasil Sukses Dari Perjuangan Seorang Ibu Yang Menurut Akal Ibu Yang Lemah Tidak Mungkin Mampu Menyekolahkan Anak Tapi Berapa Banyak Anak-anak Yang Tumbuh Dalam Pendidikan Ayah Ibunya Yang Mampu Disekolahkan Keluar Negeri Ada Yang Pulang Dari Amerika Ada Yang Pulang Juga Apa Dari Sekolah Sekolah Tinggi Di Timur Tengah Kembali Ternyata Anaknya Apa Seperti Orang Habermud Katakan Lalu Wala Alih Tidak Memberikan Manfaat Sama Sekali Bahkan Merongrong Orang Tuh Oleh Karena Itu Pada Jamah Sekalian Dalam Menjalani Kehidupan Ini Kita Bukan Manusia Suci Saya Informasikan Kepada Bapak Ibu Saya Merasa Tenang Bahagia Merasa Mudah Urusan Saya Disasai Dalam Ketaatan Pada Allah Tapi Begitu Saya Melakukan Kesalahan Melakukan Perbuatan Yang Tidak Benar Walaupun Saya Tidak Sadar Subhanallah Langsung Perasaan Tidak Nyaman Sumpuk Jumuk Akan Muncul Di Hati Kita Sampai Kita Memperbaiki Kesalahan Kita Mohon Ampun Bertobat Kepada Allah Baru Kita Merasakan Jaman Ketaatan Kepada Allah Ketakuan Padanya Sesuai Dengan Nurani Dan Fitrah Kita Tapi Begitu Kita Keluar Dari Jauh Takwa Kita Keluar Dari Keribuan Allah Kepada Hal-hal Yang Tidak Benar Langsung Kita Merasakan Kegelisahan Oleh Karena Itu Baik Mereka Para Konglomerat Yang Bekerja Sahabat Dengan Mereka Mereka Yang Berkuasa Jangan Diharapkan Hidup Mereka Tenang Hidup Mereka Gelisah Subhanallah Yang Banyak Datang Konsultasi Sama Saya Bukan Orang Miskin Orang Miskin Yang Tidak Mampu Datang Ustaz Bisa Enggak Berikan Bantuan Buat Saya Saya Belum Makan Begitu Diberikan Uang Alakadarnya Gembiranya Luar Biasa Sedangkan Mereka Mereka Para Pelahap Manusia Manusia Yang Dikuasai Nafsu Keserakahan Hidup Mereka Tidak Pernah Tenang Bahagia Mereka Menerima Sesuatu Yang Besar Mereka Mengatakan Hal Mim Mazid Apakah Masih Ada Tambahan Oleh Karena Itu Begitu Mereka Kembali Ke Akhirat Bila Mereka Tidak Bertobat Mereka Akan Berhadapan Dengan Apin Raka Yang Berkata Kepada Allah Hal Mim Mazid Apakah Masih Ada Tambahan Lagi Jangan Sekali Kali Kita Bekerja Sebagai Reaksi Dari Perbuatan Orang Lain Kalau Orang Lain Buruk Tetap Kita Dalam Kebaikan Kalau Orang Berbuat Kebaikan Kita Berbuat Seharusnya Lebih Baik Lagi Sebagaimana Ucapan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Diribaitkan Dari Nabi Kita Walaupun Dari Sisi Sanat Bukan Merupakan Hadith Yang Kuat Tapi Matan Dan Isinya Sesuai Dengan Tuntunan Al-Quran Dan Subhanallah Pertama Saya Mengenal Hadith Ini Ketika Kuliah Di Tingkat Dua Kebetulan Mereka Seorang Guru Seorang Doktur Mengajarkan Kita Di Rasah Lugawiyah Pelitian Bahasa Melalui Hadith Dibawakan Hadith Ini Latakunu Imma Jangan Kalian Terbiasa Bersikap Pelin Pelan Imma Imma Itu Kalau ketemu Orang Siapa Aja Saya Bersama Kau Orang Mengajak Dia Ketak Atang An Nga Ajak Maksiat An Jadi Tidak Punya Pendirian Jangan Kalian Jadi Orang Yang Pelin Pelan In In Ahsan Nas Ahsantum Kalau Orang Berbuat Kebaikan Kalian Ikut Berbuat Baik Orang Berbuat Buruk Kalian Ikut Juga Berbuat Buruk Tapi Mantapkan Teguhkan Diri Kalian In Ahsan Nas Antuh Sinu Kalau Orang Berbuat Baik Kalian Seharusnya Berbuat Yang Lebih Baik Lagi Kalau Orang Berbuat Buruk Terhadap Kamu Kamu Jangan Ikut Ikutan Jangan Berbuat Aning Jangan Mau Terpancing Melakukan Perbuatan Buruk Karena Orang Berbuat Buruk Karena Zaman Udah Gila Kita Ikut Ikutan Gila Enggak Karena Kamu Berbuat Seperti Ini Saya Juga Akan Melakukan Hal Yang Sama Seperti Seorang Perempuan Suaminya Selingkuh Si Perempuan Bila Eh Emang Laki Laki Yang Bisa Buat Itu Saya Juga Bisa Melakukan Ini Perempuan Bodoh Masa Dia Mau Celakakan Dirinya Jerumuskan Diri Dalam Perbuatan Yang Kotor Karena Suaminya Berbuat Seperti Ini Kalau Suaminya Berbuat Yang Tidak Benar Dia Tidak Tahan Ucapkan Selamat Tinggal Maaf Saya Tidak Bisa Berdampingan Dengan Suami Seperti Kamu Jangan Ikut Berbuat Yang Tidak Tidak Betul Karena Kalau Dia Jerumuskan Tangannya Sendiri Jadi Jangan Kita Terpancing Bereaksi Karena Perbuatan Pasangan Kita Atau Orang Di Sekeliling Kita Teguhkan Diri Kita Beramal Dalam Hidup Ini Dalam Rangka Pengabdian Kita Kepada Allah Dan Kita Berharap Allah Memberikan Kita Bantuan Dari Orang Di Sekeliling Kita Pasangan Kita Anak Anak Kita Keluarga Kita Oleh Karena Itu Kita Memilih Teman Teman Yang Bisa Kita Watawasal Bilhaqqi Watawasal Bisabu Nah Para jamaah Sekalian Dalam Kesempatan Pagi hari ini Setelah Tadi kita Berbincang Bincang Alakadarnya Saya akan Bacakan Beberapa Ayat Bagi Para jamaah Sekalian Karena Kalau majlis Tidak Diisi Dengan Ayat Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merupakan Majlis Yang Sia Sia Tapi Majlis Yang Disebutkan Nama Allah Ayat Ayat Allah Mengingatkan Kita Kepada Allah Itu Merupakan Majlis Yang Paling Indah Oleh Karena Itu Para jamaah Sering Banyak Orang Mengundang Saya Di kalangan Pejabat Kalangan Konglomerat Saya Bila Tidak Kenapa Karena Di majlis Tersebut Yang Dibesarkan Bukan Allah Yang Diceritakan Bukan Allah Dan Saya Sering Kali Ketika Mau Menghadiri Undangan Saya Punya Hati Gelisah Gelisah Yang Saya Minta Maaf Dan Ternyata Betul Begitu Kita Dengan Orang Yang Kembali Cerita Untung Ustadz Tidak Datang Ternyata Majlis Tersebut Majlis Yang Wali Wabillah Bukan Majlis Yang Membuat Kita Mendapatkan Keuntungan Bagi Akhirat Kita Tapi Majlis Yang Berisikan Kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Hendak Kita Selalu Betul Menjadikan Majlis Kita Majlis Yang Selalu Disebutkan Nama Allah Menceritakan Juga Ayat Ayat Allah Kehidupan Rasul Kehidupan Orang Yang Soleh Yang Menjadi Pelajaran Buat Kita Yang Membuat Rumah Kita Terang Dan Damai Dengan Membicarakan Hal tersebut Nah Para Jamaah Bisa Membuka Surat Al-Mu'minun Ayat 93 Dari 93 Dari 93 Saya Mau Baca Dari 93 Setelah Itu Sama Sama Kita Resapi Hingga Akhir Surat Al-Mu'minun Dengan Singkat Jadi Yang Saya Sampaikan Lebih Sedikit Daripada Keterangan Ayat Kita Baca Al-Fatihah Kita Baca Ayat Ayat A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahir Rahmanir Raheem Alhamdulillahir Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Raheem Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghbubi alayhim Walabbalin Ayat 93 Suratul Mu'min Qurrabbi imma turiyanni ma yu'adun Rabbi falataj'alni filqawmi zalimin Wa inna ala an nuriya kama na'iduhum laqadirun Idfah bilati hiya ahsanu ssiyyya nahnu a'lamu bima yasifun Wa qurrabbi a'udhu bika minhamazati shayatin Wa a'udhu bika rabbi an yahburun Hattya iza jaya a'udhu mu'lmautu qal rabbi arjijuun La'alni a'amalu salihan fiima terek Kala inna ha kelimetun huwa qailuha Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atun Fa'idha nufi khafi ssuri fala ansab بينهم Yawma idhin wala yatasalun Fa'man faqlat mawazinuhu fa'ulahikahumul muflihun Wa man khafat mawazinuhu fa'ulahikahallathin khasiru anfusahum fi jahennem khalilun Talfah wujuhahumun naru wawum fiha kalihun A'lam tekun áyati tutla عليكم Fa'kun tum biha tukathibun Qaloo rabna ghalabat علينا shikwatuna Wakuna qawman bholin Rabna akharijna minha fa'in utna fa'inna zhalimun Qala khsa'u fihaa wala tukallimun Innehu kan fariqun min aribadi yakulun Rabna amanna fawfir lana warhamna Wantah khayrur rahimin Fattakhtumuhum sikhriyan hatta ansawukum dhikri wakuntum minhum tazhakun Inni jazaytuhumul yawma bima sabaru anna hum humul fa'izun Qala kam lebithum fiil ardi adad senin Qaloo lebithna yewman aw ba'hba yewmin Fas'alil adin Qala in lebithum illa qariilan Lahu anna kum kuntum ta'lamun Afahhasibtum anna ma khalaqnaikum abathan Wa anna kum ilayna la turgawun Fata'ala Allahul malikul hak La ilaha illa huw rabul arshil kariim Wa man yad'u ma'allaha illa ha'an Afahra la burhahna la huwbihi Fa'inna ma hisabuhu inda rabbih Inna hu la yuflix الكافirun Wa qurrabbi ghafir warham Wa anta khairul rahimin Sadaqallahul azim Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluhul karim Wa rahm wa ala ta'lika minasyah Kita ingin Ustaz Ali bacakan terjemahnya dulu Mari masuk Bismillahirrahmanirrahim Katakanlah ya Rasulullah Ya Tuhan ku Seandainya kau hendak memperlihatkan kepada ku Apa azab yang diajarkan kepada mereka Ya Tuhan ku Maka janganlah engkau jadikan aku Dalam berolongan orang-orang yang tua Dan sungguh kami kuasa untuk memperlihatkan Kepadamu ya Rasulullah Apa yang kami ancangkan kepada mereka Tolaklah perbuatan burung mereka Dengan cara yang lebih baik Kami lebih mengetahui Apa yang mereka sifatkan kepada Allah Dan katakanlah Ya Tuhan ku Aku berlindung kepada engkau Dari misikan-misikan sesuatu Dan aku berlindung pula Kepada engkau ya Tuhan ku Agar mereka tidak mendekati aku Demikianlah keadaan orang-orang khasir itu Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka Dia akan berkata Ya Tuhan ku Kembalikanlah aku ke dunia Agar aku dapat membuat kebajikan Yang telah aku tinggalkan Sekali-kali tidak Sungguh itu adalah dalih yang dipicapkan saja Dan di hadapan mereka ada balsah Sampai pada hari mereka dibantikan Sampai pada hari mereka dibantikan Apabila sentangkala ditiup Maka tidak ada lagi pertalian keluar dari antara mereka pada hari itu Itu hari kiamat Dan tidak ada pula mereka selalu bertanya-tanya Barang siapa yang berat Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung Dan barang siapa dengan timbangan kebaikannya Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri Mereka tertawa di dalam murah dajah Wajah mereka yang dibantikan Api merahkan Dan mereka merahkan dalam keadaan murah Dengan kibir yang cacat Lalu Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu Tetapi kamu selalu mendustakannya Maka mereka berkata Ya Tuhan kami Kami telah dikuasai oleh kelihatan kami Dan kami adalah orang-orang yang sesat Ya Tuhan kami Keluarkanlah kami darinya Kembalikan kami ke dunia Ikan kami masih juga kembali kepada kekafiat Sungguh kami adalah orang-orang yang berdoa Dia Allah berfirman Tinggallah dengan hina di dalamnya Dan janganlah kamu berbicara dengan Allah Sungguh harus Sungguh Ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa Ya Tuhan kami Kami telah beriman Kami akunya Maka akunya kami Dan berilah kami rahmat Engkau adalah umri rahmat yang terbaik Terlalu kamu Jadikan mereka buah jenat Sehingga kamu lupa mengingat aku Dan kamu selalu bertawakan mereka Sungguh pada hari ini Aku memberi balasan kepada mereka Karena kesabaran mereka Sungguh mereka itulah orang-orang yang berdoa Dia Allah berfirman Berapa tahunkah lama kamu tinggal di dunia Mereka menjawab Kami tinggal di bumi sehari Maha hati Maha hati di Allah Raja yang sebenarnya Tidak ada Tuhan yang Terjauh berhati sembah selain dia Tuhan yang memiliki Awas yang mulia Dan bahwa siapa Mereka menubah Tuhan yang lain selain Allah Padahal tidak ada suatu bukti Berhati sembahnya tentang itu Maka perhitungannya Hanya pada Tuhannya Sungguh warah-warah Tidak akan beruntung Dan katakanlah Ya Rasulullah Ya Tuhan Berilah ampunan Dan berilah rahmat Ayat-ayat ini hari ini sekali yang kita dengarkan Walaupun terjemahan ayat ini Tidak mungkin Setara dengan ayat-ayatnya Tapi memberikan sentuhan buat kita semua Kita lihat bimbingan Allah SWT kepada Rasul Yang memberikan pengarahan dan bimbingan kepadanya Dan juga peringatan Sebetulnya ditujukan pada kita semua Katakan Wahai Tuhan Apabila engkau memperlihatkan Kepadaku Agap yang kau ancamkan pada mereka Fala Rabbi Fala Taja'alni Fil qawmi Balimin Wahai Tuhanku Pengasuhku Pemeliharaku Janganlah engkau Kumpulkan aku bersama orang-orang yang balik Karena bila adab turun Hanya turun pada orang-orang yang balik Bila kita berkumpul di tengah mereka Walaupun kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan Kita akan terkena juga adab Yang menimpa mereka Oleh karena itu Allah ingatkan dalam surat Hud Walatarkanu ilal ladhina walamu Fatamassakumunnar Jangan kalian rukun Berkumpul bersama orang-orang yang balik Akhirnya kalian terkena adab Seperti yang menimpa mereka Jadi bukan hanya Allah melarang kita Berbuat kebaliman Tapi juga mengingatkan kita Jangan berkumpul mereka Bersama mereka Karena adab bila turun Akan mengenai orang-orang yang golim Dan orang yang berkumpul bersama mereka Jadi jangan dekat Dengan pejabat-pejabat yang korup Konglomerat-konglomerat juga Yang tidak takut kepada Allah Kecuali hanya untuk memberikan peringatan Kemudian meninggalkan mereka Jangan kita kumpul-kumpul Bersenang-senang bersama mereka Sesungguhnya kami Untuk memperlihatkan kepadamu Wahai Rasulullah Adab yang Allah jatuhkan kepada mereka Sungguh kami maha kuasa Hadapilah sikap-sikap buruk Yang mereka lakukan terhadap Wahai Rasulullah Dengan cara Sikap yang lebih baik Jangan kita ikut Gaya mereka Yang bersikap arogan Berbicara yang tidak baik Kita hadapi juga Dengan sikap yang sama Berarti kita menjatuhkan diri kita Kepada martabat mereka Kalau ada seekor monyet Mencaci-caci maki kita Lalu kita ladeni Berarti apa? Berarti kita menempatkan diri kita Setara dengan diri Oleh karena itu Allah katakan Jadi sikapilah hadapilah Sikap buruk orang lain Dengan cara yang lebih baik Nahnu a'lamu bima yasifun Kami lebih tahu Tentang sifat-sifat Ucapan-ucapan yang mereka Berikan kepadamu Wahai Rasulullah Wa kurrabbi a'udhu bika min hama zati syaitin Dan katakanlah Wahai Rasulullah Wahai Tuhanku Wahai Pembimbingku Pemeliharaku Aku berlindung kepadamu Dari kisikan-kisikan Bisikan dan hasutan syaitan Wa'udhu bika rabbi an yahgurun Dan aku berlindung kepadamu Wahai Tuhanku Wahai Rabku Agar mereka tidak mendekati Doain diucapkan Agar kita tidak terpancing Dengan sikap orang lain yang buruk Karena pada saat orang berkata buruk Bersikap buruk Emosi kita akan muncul Akhirnya syaitan masuk ke dalam hati kita Menggelincirkan lidah kita Akhirnya kita ikut jatuh bersama mereka Jadi Wa'udhu bika min hama zati syaitin Wa'udhu bika rabbi an yahgurun Ini bimbingan langsung dari Allah Buat Rasulnya Sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam Begitu juga untuk kita para pendakwah Agar kita tidak terpelosok Melakukan Mengucapkan perbuatan-perbuatan Yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh Mereka-mereka ini yang bersikap bodoh Yang ingkar kepada Allah Ingkar pada ayat-ayatnya Akan tiba saatnya nanti Hingga pada saat Ketika salah seorang dari mereka didatangi Oleh kematian Berhadapan dengan detik-detik sakaratul maut Tidak ada persiapan Jiwanya dikuasai ketakutan dan rasa putus asa Dia akan berkata kepada Allah Wahai Tuhanku Kembalikan aku ya Allah Kedalam kehidupan dunia ini Aku berjanji ya Allah Untuk mengerjakan amal-amal salih yang dulu aku abaikan Dijawab oleh Allah Sekali-kali tidak Sekali-kali mustahil Itu hanya sekedar ucapan yang diucapkan Tapi bila dikembalikan lagi ke dunia Dia akan mengulangi lagi perbuatan yang sama Kenapa? Karena dia bukan sadar Dengan pilihannya Tapi sadar pada saat mengalami ketakutan Seperti yang dialami Fir'aum Waktu Fir'aum Ditenggelamkan Allah sampai ke lehernya Dia mengatakan Sekarang saya beriman kepada apa? Kepada Allah La ilaha illahu Tiada Tuhan selain daripadanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Apa sekarang kamu baru mau beriman? Seandainya Allah selamatkan Fir'aum kembali Dia akan kembali ke dalam kekafirannya Karena ini bukan pertama kalinya Sudah berulang kali Berjanji Kalau kamu bebaskan kami Dari penderitaan Dari azab yang kami alami Kami berjanji untuk beriman kepada Allah Beriman kepada mu wahai Musa Dan membebaskan Bani Israel Begitu Allah selamatkan kembali mereka ingkar janji Oleh karena itu dalam surah Kalau mereka dikembalikan doa mereka diterima Dihidupkan kembali Mereka akan kembali lagi kepada perbuatan mereka Dan mereka adalah orang-orang yang berdusta Jadi Allah mengatakan Kala inna ha kalimatun huwa ka'iluha Sekali-kali tidak Ucapan kamu adalah omong kosong Hanya sekedar ucapan yang tidak mungkin akan diiringi Dibuktikan dengan apa Dengan perbuatan Kalau Allah tahu Kamu akan bertobat pada Allah Allah akan berikan kesempatan buat kamu Allah akan berikan uluran Tapi karena orang ini sudah tidak sama sekali Akan kembali kepada Allah Maka Allah tidak berbuat kejam padanya Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Akhiri kehidupannya sesuai dengan batas waktu Yang Allah telah berikan kepadanya Dan di antara mereka Di antara mereka Dan orang-orang yang hidup dalam kehidupan dunia Terdapat barzah pemisah Sampai hari kebangkitan nanti Oleh karena itu Kalau ada cerita yang mengatakan Menghadirkan roh orang tua itu bohong besar Tapi yang berbicara adalah jin Pada zaman dulu kan ada jelangkong Ada juga seorang ya Yang bisa memerintahkan jin Mengatasnamakan orang tua seseorang Untuk menulis Dengan penanya Memerintahkan anak tersebut Untuk mengikuti pesan-pesan Yang disampaikan oleh dukun Padahal itu merupakan tipu daya syaitan Dia menganggap seolah-olah apa Itu merupakan pesan dari orang tuanya Yang memerintahkan dia berbuat syirik Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut Bila sangka kalah Berakhirnya kehidupan dunia Sangka kalah juga Kebangkitan manusia Ditiup Maka pada hari tersebut Tidak lagi orang akan dilihat Berdasarkan pertalian nasab Seorang ibu Akan melarikan diri dari anaknya Seorang anak juga akan melarikan diri dari ibunya Begitu pula suami akan lari dari istrinya Istri akan lari dari suaminya Masing-masing disibukan dengan urusannya Seandainya seorang ibu menjerit Wahai anakku Bukankah aku dulu mengandung engkau selama sembilan bulan dengan susah payah Melahirkan engkau juga dengan susah payah Menyusui engkau Merawat kamu Mendidik kamu hingga dewasa Sekarang bantu ibumu wahai anak Si anak mengatakan nafsihi Nafsi Yauma yafirul mar'umin ahrihi Wa ummihi wa abi Wa sahibatihi Wa banih likullim berib minhum Yauma izin sya'nu yurni Masing-masing disibukkan dengan urusannya Bila sangka kalah ditiup Maka tidak lagi ada pertalian nasab pada hari tersebut Bahkan mereka tidak akan saling bertanya-tanya Faman faqulat mawazinuhu fa'ulaikahumul muflihun Siapa yang berat amal timbangan kebaikannya Maka mereka lah orang-orang yang benar-benar beruntung Di hari akhirat nanti amal kita akan ditimbang Dan timbangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Adalah apa? Al-Quran Dia menjadi tolak ukur Kebenaran dalam kehidupan dunia Dan dia juga akan menjadi timbangan Buat amal kita sebagaimana dalam suratul a'raf Wal waznu yawma izinil haq Dan timbangan pada hari tersebut adalah Al-Haq Di antara salah satu nama Al-Quran adalah Al-Haq Faman faqulat mawazinuhu fa'ulaikahumul muflihun Wa man khuffat mawazinuhu fa'ulaikahalladina khasirul anfusahum bimakanu biayatina yadlimun Orang yang timbangan amal mereka Timbangan kebaikannya berat Karena amal perbuatannya sejalan dengan tuntunan Al-Quran Dengan tuntunan Rasulnya Maka amal mereka apa? Membuat timbangan amal pada hari tersebut berat Tapi sebaliknya Orang yang ringan amal timbangannya Tapi tidak sejalan dengan tuntunan amal Allah Melakukan keingkaran, kemaksiatan, perbuatan-perbuatan Yang tidak sejalan dengan keribahan Allah Dengan sendirinya amal-amalnya Tidak akan membuat timbangan yang berat Malah yang terjadi waliyahulillah kebalikan Oleh karena itu Kita perlu betul-betul memahami Bahwasannya kitab Allah Allah turunkan sebagai mizan Allah jadikan sebagai mizan Mizan timbangan raca bagi amal kita Kalau kita ingin tahu mana yang benar, mana yang baik Al-Quran sebagai tolak ukurnya Di hari akhiran nanti Juga hasil amal kita akan dilihat Sesuai tidak dengan tuntunan Allah SWT Kalau kita menjalani ujian Dengan sendirinya yang diuji apa yang sudah dipelajari Nanti waktu dijawab soal-soalnya Akan dilihat sesuai tidak dengan apa yang diajarkan Begitu juga kehidupan kita Bergantung di hari akhirat nanti Sesuai tidak sesuai dengan petunjuk Allah SWT Siapa-siapa yang timbangan amal mereka berat Maka mereka lah orang yang beruntung Tapi siapa-siapa yang timbangan amal mereka ringan Maka mereka lah yang mengalami kerugian Kerugian yang mereka lakukan terhadap diri mereka Keluarga mereka Mereka akan kehilangan segala-galanya Dalam suratul araf disebutkan Karena mereka menganiaya diri mereka dengan meninggalkan ayat-ayat Allah Di sini Mereka akan menetap dalam api neraka jahannam untuk selama-lamanya Lihat ayat berikutnya Bukankah dulu ayat-ayatku dibacakan kepada kalian Tapi ternyata dahulu kalian ingkari ayat-ayatku Kalian tinggalkan petunjukku Kalian ikuti gaya hidup yang sesuai dengan hawa nafsu kalian Kalau kalian ikuti ayat-ayat Allah Maka amal kalian pasti akan memberatkan timbangan kalian Wahai Tuhan kami Sesungguhnya kami telah dikuasai oleh apa? Oleh kecelakaan kami Kata asyaka itu kecelakaan Orang dikuasai oleh kecelakaan Bila hidupnya bersama orang-orang yang gemar Melakukan perbuatan-perbuatan celaka Perbuatan-perbuatan yang membinasakan Berkumpul bersama lingkungan mereka Berada di tengah-tengah mereka Akhirnya menganggap yang mereka perbuat adalah apa? Kebenaran Jadi dia condong hidup bergaul Di tengah-tengah orang-orang yang berbuat hina Akhirnya mendominasi sikap dan perbuatannya Hingga dia mengatakan Sesungguhnya kami dikuasai Oleh perbuatan-perbuatan yang mencelakakan Kami berkumpul bersama orang-orang yang mencelaka Inilah asyik yang kami dapatkan Dan kami mengakui ya Allah Dulu kami adalah orang-orang yang tersesat Qala rabbana akhrijna minha fa'in utna fa'inna zalibun Wahai Tuhan kami Keluarkan kami dari adab api neraka Kalau kami kembali lagi pada perbuatan kami Kami adalah orang-orang yang boleh Hasil ujian sudah keluar Soal sudah dijawab Kalau dikembalikan lagi Kira-kira layak apa tidak Artinya hasil ujian sudah keluar Langsung Allah menjawab Diamlah kalian dalam keadaan hina Mendekam dalam api neraka Dan jangan berbicara kepada Allah tidak izinkan lagi bagi mereka untuk berbicara Bahkan jeritan ratapan mereka Tidak akan lagi dengarkan oleh Allah Sesebunya di masa lampau Terdapat sekelompok hamba-hambaku Yang berdoa mengatakan Wahai Tuhan kami Kami beriman Ampunilah dosa-dosa kami Limpahkan rahmatmu atas kami Allah Engkau sebaik-baiknya pemberi rahmat Fattakhaftumu humsikhriyan hatta ansaukum dikri Tapi kalian jadikan mereka sebagai bahan olok-olokan Hingga akhirnya Menghabiskan waktu kalian Membuat kalian lupa untuk mengingat aku Wakuntum minhum tabhakun Bahkan pada masa lampau Kalian mentertawakan mereka Inni jazaituhumul yauma bimal sabaru Annahum humul faizun Sesungguhnya aku membalas mereka Yang kalian olok-olok dulu Karena kesabaran mereka Mereka lah sebagai orang yang lulus sukses Dalam menjalani ujian Qala kam labithum fil arbi adada sini Allah bertanya berapa lama Berapa tahun kalian hidup di dunia Qalu labithna yauman awba'ba yaumin Fas'alil adi Dia menjawab Mereka menjawab Ya Allah kami tinggal paling hanya satu hari Atau setengah hari Silahkan tanya pada mereka-mereka yang menghidup Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Qala illa bithum illa qalilan Lau annakum kuntum ta'lamun Sesungguhnya kalian berdiam dalam kehidupan dunia ini Dalam waktu yang singkat dan pendek Bila kalian tahu Lalu setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya pada kita Apa kalian beranggapan Bahwa kalian kami ciptakan dalam rangka bermain-main tanpa tujuan Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami untuk mempertahunjawabkan amal kalian Fata'ala Allahul malikul haq Maha agung Allah Maha tinggi Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan semacam ini Artinya mustahil bagi Allah menciptakan kalian dalam rangka bermain-main Fata'ala Allahul malikul haq Maha agung Allah Raja diraja Al-haq Yang haq Mustahil Allah akan melakukan perbuatan seperti ini La ilaha illa huwa rabbul arshil karim Tiada ilah Tiada tuhan selain dari Allah Dia lah penguasa arash Ya maha pemurah Dan siapa yang memohon Yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala La burhana lahubih Dan dia tidak memiliki burhan Dasar Argumentasi atas apa yang diperbuat Karena Allah tidak mengidinkan dia melakukan perbuatan tersebut Fa'innama hisabuhu inda rabbi Sesungguhnya hisabnya perhitungannya di sisi Tuhan Bukan kita yang bertanggung jawab untuk menghisab mereka Tugas kita menyampaikan dan memberikan peringatan Innahu la yuflihul kafirun Sesungguhnya mereka-mereka yang ingkar Mereka tidak akan pernah sama sekali beruntung Tidak akan pernah meraih kesuksesan Wa kurrabbil firwarhamu anta khairur rahimin Dan katakanlah wahai rasulullah Wahai Tuhanku Pengasuhku pemeliharaku ampunilah kesalahanku Warham limpahkan rahmatmu atasku ya Allah Sesungguhnya kau sebaik-baiknya pemberi rahmat Coba para jamaah banding Allah perintahkan rasulnya Untuk memohon ampun dan memohon rahmat Padahal beliau orang yang setia Mentaati perintah Allah Menyampaikannya bersabar Menghadapi cobaannya Lu bandingkan dengan kita Bandingkan dengan kita Dan apa yang kita lakukan dalam hidup ini Tanpa kita sadari Terkadang kita merasa bangga Dengan apa yang ada pada kita Padahal seharusnya kita lakukan bersyukur Bersikap tawabuk dan merendah Kesempatan yang ada bersama kita Tidak akan lama lagi Saya sudah hidup 60 tahun lebih Dan saya yakin diantara kita Ada yang lebih tua dari saya Dan di hari tua tidak sama dengan masa-masa muda Baik kita makan kita Tidur kita di malam hari Terkadang sering kita Merasakan apa Perasaan-perasaan seolah-olah ajal Telah dekat dengan kita Ini sebetulnya peringatan dari Allah Untuk mengajak kita kembali Bertobat kepadanya Nah saya berharap mudah-mudahan Pada jamaah pulang Coba baca ayat-ayat tadi Dari Sapi Gernungkan Insya Allah mudah-mudahan menjadi apa Menjadi bekal yang baik buat kita Dan banyak-banyaklah beristighfar Sedangkan Nabi kita dalam satu hari Beliau dikenal orang yang paling banyak beristighfar Inni la astaghfirullaha fil yaumi wa atubu ilaihi Akthara min sabi'ina marrah Dalam satu hari aku memohon ampun kepada Allah Bertobat padanya lebih daripada 70 kali Angka 70 ini bukan menjelaskan batasan Tapi menjelaskan beliau banyak-banyak beristighfar pada Allah Mudah-mudahan para jamaah yang berkumpul pada kuliah subuh pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala terangi hatinya Teguhkan imannya Tuangkan ketakuan dalam hati kita Jadikan kita semua hamba-hamba yang bertaubat Dan banyak-banyak beristighfar kepadanya Semoga Allah kumpulkan kita semua bersama Nabi kita Muhammad SAW Para keluarganya, para sahabatnya Demikian pula para nabi, para rasul Yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad SAW Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Ya hayu ya qayyum Ya hayu ya qayyum Ya hayu ya qayyum Birahmatika nastaghif wa min azabika nastajir Aslih lana sya'nana kulla Wa la takilna ila anfusina Wa la utar fata'i Ya dhal jalali wal ikram Ya dhal tauli wal in'am Wa ya dhal judi wal karam Wa ya dhal manni wal ghafran Ya sattar al iyub Ya kashif al kurub Ya ghaffar al dhunub Ighfir lana dhunubana Wa astur iyubana Wa kshif kurubana Wa aslih dhata bainina Allahumma salli ala Muhammadin wa alim Muhammad Allahumma aghnina bihalalikan haramik Wa bitaatikan maasiatik Wa bifadlikan man siwak Allahumma srif anna su'a wal fahsha wal munkar Wa jannibna ya rabbana az-zalala wal fitana wal mihan Bi hawlika wa kuwatik wa lutfika wa rahmatika ya arhaman rahimin Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma ya sifun Wa salamun ala al-mursaleen Wa alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfirul kaw'atuhu ilaih wal afu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma gaba